Perkenalkan, nama saya Putu Kartika Udesari, NIM 17 025 11 059. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan insisi abscess Bartolini. Jadi pasien datang mengeluhkan bahwa ia merasakan sakit di selangkangan sampai tidak bisa berjalan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat pembesaran kelenjar Bartolin, dan di dalamnya terdapat abscess. Oleh karena itu, pada video kali ini akan dilakukan insisi abscess Bartolini. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan insisi abscess Bartolini, yang pertama ada meja ginekologi, lalu ada sarung tangan steril, ada blade ukuran 11, ada pinset, ada word catheter, lalu ada duk steril, ada spoid ukuran 3 cc, ada lidokain 2%, ada benang vikril 4,0, lalu ada jarum, jarum jahit, lalu ada NACL 0,9%, dan ada hemostat kecil. Dan juga di sini ada vagina, manakin vagina yang telah berisi abscess Bartolini. Selanjutnya adalah melakukan penorehan dengan blade nomor 11 pada abscess dengan ukuran 0,5-1 cm. Baiklah, setelah dilakukan penorehan, jepit kulit abscess dengan menggunakan pinset, dan biarkan beberapa cairannya keluar, lalu bersihkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah memasangkan word catheter ke dalam torehan tadi. Ya, masukkan word catheter. Lalu selanjutnya adalah memasukkan aqua bides sebanyak 3 cc ke dalam word catheter. Ini dipastikan bahwa pengisian balon catheter tidak terlalu berlebihan, karena dapat menyebabkan tekanan tinggi pada jaringan sekitar kista. Dan rasa tidak nyaman pada pasien setelah efek anestesi habis. Baiklah, ini dimasukkan. Aqua bides sebanyak 3 cc. Setelah itu, setelah itu, word catheter dibiarkan di dalam abscess ini selama 3 minggu. Lalu, informasikan kepada pasien bahwa setelah catheter dilepas, maka akan terbentuk lubang permanen pada tempat pemasangan. Baiklah, tadi merupakan video bagaimana kita melakukan insisi abscess Bartolini. Jadi, word catheter akan didiamkan dalam torehan tersebut selama 3 minggu. Oleh karena itu, kita harus mengedukasi pasien bagaimana pasien harus menjaga kesehatan alat kelaminnya supaya tidak terdapat infeksi tambahan lagi. Dan juga, kita harus memberitahukan kepada pasien kalau setelah word catheter dicabut, maka luka bekas torehan tersebut akan permanen adanya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Terima kasih.